Sebuah peristiwa yang ada seorang penceramah agama yang memberitakan suatu penjelasan ya tentang bagaimana pusat semuanya itu intinya adalah di selangkangan, saudara-saudara ya. Bahwa untuk supaya ada mujizat bisa terjadi, katanya gosok-gosok aja selangkangannya, bahkan saudara-saudara terkesan agak sedikit jorok gitu ya. Nah bagaimana dia memperoleh mujizat? Ya itu sudah-sudah dia katakan tadi ya dari selangkangan itu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! Allah wabar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat ada kabar gembira. Tadi malam saya dapatkan sebuah video di beranda TikTok dari akun Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Di dalam video tersebut, Ustadz Dery Sulaiman membimbing calon suami dari Berbi Kumalasari bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah hirobbil alamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Tetapi sebelum kita saksikan momen bersyahadat yang dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman tersebut. Mari kita simak terlebih dahulu sebuah video hiburan. Datang dari Pendeta Yermia Sumikar. Yang mana di dalam videonya, pendeta ini membahas tentang mu'jizat selangkangan. Mari kita simak videonya. Dan diberkati oleh Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali kami dapat kembali menjumpai saudara untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran. Karena di dalam Kristus ada jaminan dan ada kepastian tentang keselamatan dan kebenaran itu sendiri. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak. Dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Sebuah peristiwa mengenai ada seorang penceramah agama yang memberitakan suatu penjelasan ya tentang bagaimana pusat semuanya itu intinya adalah di selangkangan, saudara-saudara ya. Bahwa untuk supaya ada mujizat bisa terjadi, katanya gosok-gosok aja selangkangannya. Bahkan saudara-saudara terkesan agak sedikit jorok gitu ya. Katanya kalau supaya orang itu bisa tertarik kepada kita kalau kita bekerja di perusahaan, supaya bos kita bisa tertarik kepada kita. Supaya pimpinan kita bahkan dia menyebut sampai kalau bekerja di PNS begitu, ya supaya atasan kita bisa tertarik kepada kita. Maka katanya kita dapat menggosok baju dalam kita, bagian bawah itu, ya tanpa harus dicuci dan digosok 99 kali di wajah. Bagaimana untuk memperoleh mujizat? Nah bagaimana memperoleh mujizat? Ya itu sudah-sudah dia katakan tadi ya, dari selangkangan itu. Begitu saudara-saudara ya. Tapi saya ingin memberitakan suatu berita kepada saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab. Saya ingin bacakan ya, saya ingin bacakan ayat ini untuk saudara ya. Ya teman-teman disini pendeta Yermia Sumigar kelihatannya mereaksi sebuah video ya. Entah video siapa yang membahas tentang selangkangan tersebut. Tetapi kita akan kilas balik kepada Tuhannya pendeta Yermia Sumigar ya. Yang ternyata menurut Bible pendeta Yermia Sumigar sendiri, Tuhannya itu dilahirkan. Nah kaitannya apa? Dilahirkan dengan selangkangan. Nah saya ingin bertanya kepada pendeta Yermia Sumigar. Kalau orang dilahirkan itu lewat mana? Nah disitu maka akan terjadi korelasi dengan apa yang dibahas oleh pendeta Yermia Sumigar tadi. Nah teman-teman kita akan tunjukkan sebuah ayat di dalam Matius 1 nomor 21. Kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 nomor 21. Nah teman-teman ayat tersebut merupakan nubuat Allah untuk Naryam. Bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat bagi umat yaitu Bani Israel. Nah setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus menjadi penyelamat umatnya yaitu Bani Israel. Berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan, manusia biasa dan bukan Tuhan. Nah teman-teman kaitannya dengan apa yang dibahas oleh pendeta Yermia Sumigar tentang mujizat selangkangan. Saya ingin bertanya kembali. Pertanyaannya begini untuk pendeta Yermia Sumigar. Tanpa selangkangan mungkinkah pendeta Yermia Sumigar mempunyai Tuhan? Nah pertanyaan simpel itu mohon ditanggapi kalau seandainya pendeta Yermia Sumigar menyimak video ini. Satu lagi pertanyaan untuk Yermia Sumigar ya. Ini masih ada kaitannya dengan pokok bahasan yang dibahas oleh pendeta Yermia Sumigar tentang mujizat selangkangan tadi ya. Di dalam Yesus 16 nomor 25 ada tertulis pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Nah apakah ini ayat ada kaitannya dengan topik bahasan yang dibahas oleh pendeta Yermia Sumigar tadi? Selanjutnya teman-teman mari kita saksikan momen bersyahadat dari calon suami Berbi Kumalasari yang dibimbing oleh Ustadz Dari Sulaiman bersyahadat masuk Islam. Teman-teman sekalian kita lagi bersama dengan Uni Berbi Kumalasari bersama dengan calon suaminya. Siapa namanya bang? Bang bagus. Kapan kira-kira dihalalkan nih? Segera, segera, segera. Ada Abang Adria disini, ada Fani juga. Masya Allah. Saksinya laki-laki ya? Masya Allah. Jadi kalau sudah saling mencintai itu tidak ada solusi kecuali menikah. Yang harus disegerakan kata Rasulullah tuh, salah satunya membayar hutang, terus menguburkan jenazah, terus yang ketiga kalau wanita sudah ketemu jodohnya, harus cepat-cepat dinikahkan. Bang bagus. Aku lihat, tengok tato-nya ada salibnya nih. Terus gimana nak nikah beda agama, nggak bisa? Oh Masya Allah. Oke. Jangan tanggal 30 sekarang aja. Follow. Ayam. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya teman-teman itulah tadi ya momen singkat, momen bersyahadatnya calon suami Berbi Kumalasari. Dipimbing oleh Ustadz Dari Sulaiman bersyahadat masuk Islam. Nah teman-teman mari kita doakan untuk Mas Bagus yang bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Innat dina indallahi l-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax